Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel youtube Irfan Januar Nah di video kali ini saya membuat charger atau cas untuk baterai litium ya 3,7 volt seperti ini Jadi kita cukup menggunakan cuma 2 komponen saja, transistor dan resistor Oke bagaimana proses pemotongnya, simak terus video yang sampai selesai Nah ada pun bahan yang saya gunakan, ini transistor 13.003 ya, ini jenis NPN Kalian juga boleh menggunakan transistor jenis atau tipe 41 ya, tipe 41 Jadi kebetulan saya ada cuma ini ya Dan yang kedua saya menggunakan resistor 330 ohm Yang biasa ya Nah sebelumnya kalian harus tahu dulu ya, yang mana kaki-kaki transistor, basis, collector, remitter Nah disini saya akan menjelaskan, untuk kaki pertama, kaki pertama, kaki satu ini, basis, yang tengah, collector, yang ketiga, emitter ya Untuk selanjutnya di solder resistor, di kaki, basis dan collector Nah untuk selanjutnya kasih kabel di bagian emitternya, ini emitter, kaki terakhir atau kaki ketiga Jadi ini kabel USB nya Nah untuk yang plus di solder di bagian basis ya Yang plus solder di bagian basis Nah ini sudah ya, sangat simpel, cuma segini aja rangkaian ya Nah selanjutnya ini baterainya Ini kita cek dulu ya dengan multitester Ini putar di ring selektor 10 ya Untuk mengecek Nah tegangannya tidak sampai 1 volt ya Tidak sampai 1 volt Oke langsung saja ya, kita cas Kita cas Yang emitter, soldernya ke bagian plus ya Dan yang negatif ini Negatif ini langsung dari chargernya ya Tanpa ada masuk kemana lagi Ini kita solder ke bagian negatif baterai Oke kita cas Ini kita diamkan dulu ya Nah disini saya mau menambahkan LED Ini LED nya Bisa dilihat ya Bisa dilihat ya Lihat ini Ini bagian plus Dan ini bagian min ya Yang ada resistor nya Selanjutnya akan saya solder di kaki basis Atau kaki pertama positif ya Dan untuk negatifnya Ini saya ambil dari kutub negatif pada USB Nah LED menyala ya LED ini berfungsi sebagai indikatornya saja Bahwa menandakan bahwa Jalur ini berfungsi atau menyala Nah ini setelah mengecas 1 jam 20 menit ya Tadi saya cas jam 12 siang Ini menunjukkan jam 1 lewat 20 menit Coba kita tes dengan multitester Apakah naik tegangannya atau tidak Saya pegang tidak ada panas ya Tidak panas Cuma hangat Hangat dia itu wajar ya Karena pengecasan Nah coba kita cek Nah tegangan naik di 3,9V 3,9V ya Tidak sampai 4V 1V lagi mungkin sampai 4V Untuk selanjutnya Saya mau mengetes dengan LED HPL Apakah menyala atau tidak ya Berarti yang biru ini negatif Nah LED menyala ya LED menyala Berarti alat pengecasan baterai ini berfungsi ya Fungsi dengan Satu transistor Dan satu resistor Untuk skemanya ada di akhir video Silahkan dilihat ya Di screenshot Cukup sekian video tutorial kali ini Bagi kalian yang belum melangganan Silahkan klik tombol subscribe Dan klik logo naik Apabila kalian menyukai video ini Silahkan like Jangan lupa komen Apabila ingin mempertanya Oke sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel YouTube Fan Januar Nah di video kali ini Saya mau membuat charger Untuk baterai 18650 Seperti ini baterainya Ini rangkaian cukup simple Menurut saya Sangat mudah untuk dirangkai Seperti ini Komponennya sangat sedikit Ini ada transistor T41 jenis NPN Ini resistor Resistor 470 ohm Ini resistor 650 ohm Dan resistor 1K Dan disini ada IC regulator Ya IC regulator TL431 dan lampu indikator Lampu indikator LED Nah oke lah Sebelum ke video perakitannya Kita tes dulu Kita uji dulu Disini saya menggunakan charger HP Oppo Disini HP Oppo 5V 2A Kita colok listrik ya Oke sudah Oke ini dia lampu indikator menyala Bisa lihat ya Lampu indikatornya menyala warna hijau Coba saya mau ngecek Tegangan keluarnya berapa Oke saya cek tegangan keluarnya Oke tegangan keluar sekitar 4,4V 4V Ini coba saya ngecek tegangan pada baterai Disini ada 2 buah baterai Oke tegangannya sekitar 3,8V Oke coba kita cas Nah ini sudah kita cas Lampu indikator menyala Jadi apabila baterai ini sudah penuh Maka lampu indikator itu akan mati Oke kita tunggu saja Sampai lampu indikator LED nya mati Nah ini lampu indikator sudah mati ya Sudah mati Jadi ini masih ke listrik Lampu indikator mati Oke coba saya cabut baterainya ya Dari solderan Lampu indikator menyala lagi Saya lepas dulu kabel baterainya Dan coba kita cek tegangan pada baterai ya Jadi sebelum kita ngecas 3,8V Ini setelah mengecas berapa volt Kita cek dulu Oke terbaca 4,1V Sebetulnya ini 4,1V Berarti bertambah ya baterainya Jadi berarti ngecas ini Sudah fix ya Jadi apabila baterainya sudah penuh Maka arusnya akan terputus ke baterai ya Jadi baterainya lebih aman Tidak cepat rusak Oke itu proses pembuatannya Simak video sampai selesai Nah disini ada transistor tip 4,1 Jenis NPN ya Ini kaki pertama basis Ini tengah kolektor Yang terakhir emitter ya Oke lanjut saja kita solder Kita solder di kaki basis dan kolektor ya Disini dan disini Nah disini sudah ada resistor 680 ohm Satu buah Ini kita solder di kaki terakhir pada transistor ya Atau kaki emitter Ini kalian perhatikan baik-baik Supaya kalian bisa merakitnya Nah disini sudah ada IC regulator TL431 Satu buah Disini ada kaki-kakinya ya Dia terdiri dari tiga kaki Ini kaki pertama Kaki ref Anode Dan katorde Untuk kaki pertama ini Kita solder di Ini kalian perhatikan baik-baik Cara penyelderannya Supaya kalian bisa Nah disini sudah ada resistor 1K ya Satu buah Ini saya solder di kaki Ini ref Dan kaki anode Di tengah ya Nah untuk selanjutnya Kita pasang lampu LED Ini berfungsi sebagai indikatornya Jadi Kita untuk pemasangan lampu LED ini Jangan sampai salah ya Harus tahu dulu Kaki positif dan negatifnya Nah ini ada kabel merah Ini Output positif ya Ini kita solder di kaki emitter Pada transistor Atau kaki terakhir pada transistor Terus selanjutnya kita solder Kabel hitam Ini di anode Kita solder di kaki tengah ya Seperti ini Ini untuk Negatif Oke sudah selesai Ini output untuk Ngecas ke baterai ya Nah untuk sumber Tegangan input Disini saya menggunakan Charge HP Charge HP ya Charge HP 5V 2A Kalian bisa lihat Ngecas HP Ini kabelnya Kabel input Jadi ini kan yang positif Ini yang merah Yang merah input ya Ini kita solder di kaki Tengah Pada transistor Nah itu yang mainnya Kita solder di anode Oke sudah selesai ya Ini kalian bisa lihat Silahkan kalian mau screenshot Ya Mungkin kalian mau screenshot Atau gimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Lutuban Dianuar Nah di video kali ini Saya bakal membuat Charge ya Charge untuk baterai 18650 Ini sangat sederhana ya Ketimbang video yang lalu Ini sangat sederhana Sangat simple Oke bagaimana prosesnya Simak dari video sampai selesai Disini sudah ada transistor ya Tip 41 Jenis NPN Ini kaki pertama basis Ini kolektor Dan ini emitter Oke langsung saja kita ke perakitannya Disini sudah ada resistor 220 ohm Ini resistor 470 ohm Kita solder di kaki tengah Di kaki kolektor Disini ada LED indikator ya Ini yang place kita solder Di LED indikator Dan untuk kabel output Ini yang merah ya Ini di kaki emitter Ini output ke baterai Dan output negatif Di kaki LED Nah ini sudah selesai Dalam penyeloderan semua komponen Ini kabel output ke baterai ya Ini output positif Dan ini output negatif Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya tinggal kita pasang input Kabel inputnya Disini sudah ada kabel USB Ini yang merah positif Kita solder ke kaki tengah Pada transistor ya Dan untuk selanjutnya Ini kabel negatif Kita solder di outputnya Nah ini sudah selesai Nah ini sudah selesai Dalam penyambungan semua kabel Ini kabel input 5V ya Dari charger HP Ini output Ini chargernya Cargernya Ini lampu LED menyala Karena masih ada Tersimpan Tegangan ya Oke kita tes Oke coba saya cek Tegangan outputnya Berapa volt Oke tegangan terbaca 4,5V ya 4,5V Masih di bawah 5V ya Oke selanjutnya Kita ukur baterai Oke tegangan pada baterai 3,7V Coba kita tes ya Kita tes solder Jadi baterai 3,7V sebelum di charge Oke kita tunggu Kita diamkan Kita tes apakah ada naik Ya tegangannya Tadi sebelum di charge 3,7V Nanti kita setelah di charge Berapa volt ya Nah ini setelah saya charge Beberapa menit ya Tidak lama Coba kita cek Tegangannya Nah sekarang Tegangannya sudah naik Jadi 3,8V ya Naiknya 1V Karena Nge-charge nya tidak lama ya Jadi arusnya Termasuk kecil Ya masuk arusnya Kenapa kecil arus Jadi supaya Baterai Tidak cepat panas ya Dan transistor Juga tidak cepat panas Nah 3,8V ya 3,8V sekarang Oke lah Ini rangkaian paling simple Yang pernah saya buat Ini paling sederhana Bagi kalian yang menyukai video ini Silahkan like Dan komen di bawah Apabila kalian mau bertanya Dan satu lagi Jangan lupa klik tombol subscribe Dan klik logo loncengnya Supaya setiap kali Saya mengupload video Akan muncul notifikasi Di hp kalian Oke bye bye Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya